Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semuanya Ya kali ini kita kembali ke pembelajaran ya kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Untuk tahun ajaran yang baru yaitu tahun ajaran 2021 sampai 2022 Kalau kembali dengan bapak pasti kita kembali ke pembelajaran materi bahasa Indonesia ya Ke pembelajaran mapal bahasa Indonesia Baik anak-anak semuanya Sebelum memulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Agar dipermudah untuk segala urusan ya dan juga semoga hidup yang kita dapat hari ini itu Gampang masuk ke pikiran kita dan juga otak kita Baik berdoa mulai A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilman Warzutni fahman Waja'aliminasyolihin Artinya Ya Allah Tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh Berdoa selesai Nah selanjutnya Jangan lupa ya kalian isi absensi terlebih dahulu Agar tidak dianggap alpha Jadi kalian isi absensi di e-learningnya terlebih dahulu Masih ingat kan? Isi absensinya caranya bagaimana kan Kelas 8 kalian sudah belajar dengan menggunakan e-learning ya Jadi pasti Bapak harap kalian masih ingat bagaimana cara mengisi absensinya Agar dalam mata pembelajaran bahasa Indonesia nanti kalian tidak dianggap alpha ya Dan juga jangan lupa siapkan juga alat-alat tulisnya Bahkan kalian nanti ada materi yang penting Itu perlu kalian catat Agar nanti pas pembahasan di kuisnya atau di soal Itu kalian bisa melihat ya Oh ya berarti ini pernah dijelaskan oleh Bapak Karena nanti begitu pas sudah berada ke kuis atau latihan Itu Bapak ambil soalnya semuanya Ya akan Bapak jelaskan sekarang ini Baik untuk selanjutnya Next Untuk pembelajaran kali ini Ya untuk awal pembelajaran mapel bahasa Indonesia Itu kita akan belajar tentang Teks pidato persuh wasif Nah Bapak tau ya kalian kalau pidato pasti tau Dimana KD nya atau kompetensi dasarnya yaitu Kompetensi dasar yang pertama yaitu Mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuh wasif Tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca Nah untuk indikatornya sendiri selanjutnya Next Untuk indikatornya yaitu ada dua ya Pembelajaran kali ini Yang pertama Yaitu menjelaskan tentang pengertian pidato persuh wasif Dan yang kedua indikator BKD ini Yaitu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan Pembelajaran, arahan, pesan dalam pidato persuh wasif dari sudut pandang tertentu Dan untuk pembelajaran kali ini kita akan Belajar tentang indikator yang pertama ya Pengertian pidato persuh wasif Nah selanjutnya Tujuan pembelajaran kali ini apa sih Pak? Ya tentu saja kalau kita dalam belajar pasti ada tujuannya ya Tujuannya itu sendiri ada lima Yang pertama tujuan pembelajarannya Setelah mengikuti pembelajaran kali ini Kalian diharapkan mampu mengikuti proses pembelajaran Dan diharapkan dapat mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuh wasif Yang kedua menjelaskan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuh wasif dari sudut pandang tertentu Dan yang ketiga yaitu Menganalisis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato Dan yang keempat terakhir Menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuh wasif ya Selanjutnya, nah disini Kalian kalau misalkan bapak sebutkan pidato pasti tahu ya Untuk kelas 9 masih nggak tahu yang namanya pidato itu bagaimana ya Kalian tentunya mungkin sering melihat orang berpidato Atau bahkan menyimak orang yang sedang berpidato ya Nah untuk pidato sendiri itu ada beberapa jenis ya Ada beberapa jenis yang beragam sesuai dengan tujuannya Satu di antara jenis pidato yang ada yaitu pidato persuh wasif ya Akan kita pelajari untuk mandiri kali ini ya Pidato persuh wasif bersifat mengimbau Atau mengajak masyarakat untuk berbuat suatu hal yang berguna bagi kehidupan Dimana pidato persuh wasif itu sendiri Merupakan satu di antara cara menggerakkan masyarakat untuk berbuat lebih baik dan lebih kreatif Nah sebelum kita masuk pembelajaran pidato persuh wasif Kan hari ini kita akan belajar tentang pengertiannya dulu ya Dimana pengertiannya itu ada dua yang pertama pengertian pidato akan bapak jelaskan Dan juga persuasif itu sendiri apa dan baru kita akan gabungkan pidato persuh wasif itu apa Baik yang pertama itu pengertian pidato Kalian sering menyimpan pidato tapi pengertiannya apa sih pidato itu Ya mungkin kalau kalian paham itu pidato biasanya berbicara di depan orang banyak ya Jadi berbicara itu di depan halayat umum Gak ngomong sendiri di depan cermin atau apa itu Bukan pidato namanya Apalagi kalau cuma hanya satu orang Kalau yang namanya pidato itu berbicara di depan orang banyak Ya pengertian pidato sendiri itu dalam buku terampil bahasa Indonesia Pada tahun 2019 karya Ismail Tartowi Yaitu adalah kegiatan menyampaikan pikiran, perasaan dan juga pemauan dari seseorang kepada sekelompok orang Jadi intinya pidato juga dikatakan sebagai penyampaian pikiran secara lisan di depan penonton atau pendengar Nah jadi pidato itu kita menyampaikan suatu gagasan atau pikiran itu Kita itu disampaikan kepada penonton atau pendengar Nah disini ada beberapa istilah ya Untuk orang yang berpidato itu biasanya disebut dengan orator Sedangkan kalau yang mendengarkan pidato itu disebut audiens Jadi orang yang berpidato itu istilahnya kalau misalkan orang menyebut itu dalam bahasa Indonesia itu disebutnya sebagai orator Seperti contohnya Bapak Soekarno ya itu kan Bapak Aulatara Indonesia yang sangat terkenal dalam pidatonya Karena dia sedangkan sering berpidato Membuat masyarakat Indonesia pada zaman penjajahan itu semangatnya naik berkali-kali lipat yang berbebu-bebu Dan orang yang mendengarkan atau masyarakat yang mendengarkan pidato kita itu disebutnya audiens Oke selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tujuan pidato ya Pidatonya saja nih bermasuk pidato persiswasif Tujuan pidato itu dibagi menjadi tiga bagian Yang pertama itu berpujuan informatif Apa sih Pak Informatif? Ya Informatif itu berpujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar Jadi berupa petunjuk ya tentang sesuatu pengarahan tentang masalah tertentu dan penjelasan tentang objek tertentu Jadi disini tujuan pidato informatif itu ya memberikan informasi kepada yang mendengarkan atau si audiensnya Jadi kita pidato itu gak asal bicara Tapi memberikan informasi yang terbaru atau mungkin yang sedang banyak dibicarakan ya sesuai temanya Misalkan temanya itu tentang kebersihan berarti informasinya itu tentang kebersihan ya Yang kedua itu tujuannya tentang rekreatif ya Atau pidato rekreatif sendiri bertujuan untuk menghibur para pendengarnya Jadi pidato juga kadang tidak terlalu serius juga ya Bisa juga seorang orang taroto yang sedang pidato itu tujuannya untuk menghibur masyarakat Jadi disini dalam pidato itu perlu menghiburkan beberapa hiburan sehingga pidato yang disampaikan dapat tercapai Nah yang ketiga itu ya akan kita belajar hari ini ya Ketujuan untuk mempersuasi Nah selanjutnya setelah kita tadi belajar tentang pengertian pidato itu sendiri apa Baru kita masuk ke pengertian persuasi Kelas 8 masih ingat gak semester awal ya semester 1 kita sudah belajar tentang persuasi loh Secara tidak langsung Masih ingat kan materi tentang iklan Nah itu salah satu contoh teks persuasi Tentunya disini jenisnya beda-beda persuasi itu selain iklan di kelas 9 ini persuasinya tentang pidato Tapi istilahnya sekarang gak ganti ya bukan persuasi lagi tapi persuasi Tapi maknanya sama saja dimana kalau ada kata if dalam bahasa Indonesia berarti itu artinya mempunyai sifat Sedangkan pengertian persuasi itu sendiri menurutkan bus besar bahasa Indonesia memiliki dua arti Yang pertama kata persuasi diartikan sebagai ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkannya atau membujuk secara halus Selain itu juga diartikan sebagai karangan yang bertujuan membuktikan ide, gagasan atau pendapat dari penulis Jadi disini tujuan itu membujuk atau menyakinkannya secara halus oleh persuasi itu sendiri Nah kalau persuasi itu kan memiliki sifat berarti pidato yang bersifat untuk membujuk secara halus kepada pendengar Harapannya tentu saja agar dapat mengikuti dan melakukan apa yang sudah dituliskan oleh penulis dalam teks persuasinya itu sendiri Atau dalam pidato-pidato itu tersendiri Jadi pengertian pidato persuasif yaitu sifatnya sama saja dengan definisinya Dimana pidato kan berbicara di depan umum ya Kalau pidato-pidato itu sendiri kan pengertiannya berbicara kepada hal yang perlu di depan umum Seorang operator itu memberikan materi atau berbicara menyampaikan gagasan atau pikirannya di depan orang banyak Nah itu pengertiannya berarti sedangkan persuasif itu sendiri kan menyampaikan hal yang positif Berarti gabungannya apa sih pidato-pidato persuasif itu? Ya benar sekali pidato-pidato persuasif itu yaitu kegiatan berbicara di depan umum atau di depan orang banyak Atau biasa disebut dengan hal yang untuk menyampaikan sesuatu hal yang positif agar Dan masyarakat tersebut mengikuti apa yang kita sampaikan Dan ini untuk perubahan yang lebih baik ya Gimana kalau pidato persuasif itu kan harus menyampaikan hal yang positif Jadi tidak boleh kalau kita ingin pidato itu menyampaikan hal-hal yang negatif Contohnya misalkan kita menyampaikan tentang kenakalan remaja kan banyak ya Sekarang lagi hidup game motor seperti itu Kita berbicara kepada masyarakat itu menyampaikan game motor itu seperti apa Dan juga terutama ke anak-anak remaja yang masih gampang goyah ya Gampang goyah itu manfaatnya apa sih? Seperti itu kan hampir tidak ada ya Hampir tidak ada manfaatnya yang ada kita merasakan masyarakat dan juga Melakukan hal-hal yang negatif nantinya Sedangkan kalau pidato persuasif itu sendiri kan kita harus mempersuasi Mengajak atau menghimpau audiens agar mengikuti apa yang kita inginkan Tentunya dalam hal yang positif Agar misalkan selalu berbuat baik kepada masyarakat Atau selalu menjaga kebersihan lingkungan dan yang lainnya Oke selanjutnya ada tujuan pidato persuasif ya Tujuannya apa sih tujuannya? Nah selain tadi pemerintahnya Bapak sampaikan untuk yang terakhir ya Bagi yang terakhir itu ada tujuan pidato persuasif Tujuannya tentu adalah tidak lain untuk memengaruhi para pendengar atau audiens Pada saat menyampaikan informasi Orator perlu memengaruhi atau mengajak Dalam mengajak dan memengaruhi pendengar Sang orator itu harus dapat menyampaikan buktinya atau alasan yang dapat diterima Jadi tidak asal as pun ya Atau asal bunyi ketika kita berpidato Kita juga harus mempunyai buktinya yang menyampaikan Misalkan kenapa sih kita harus menjaga lingkungan Buktinya kalau kita membuang sampah sembarangan Atau menebang pohon secara sembarangan Karena nanti buktinya itu akan terjadi bencana banjir atau tanah nausor Dan juga kalau bukti tersebut itu kita harus bisa membuktikan secara faktanya Atau secara logika atau masuk akal Jangan buktinya itu pengada-mada Jadi selain kita menyampaikan materi Itu harus tahu di materi KDSM itu Benar gak sih? Masuk akal gak sih? Atau buktinya itu ada gak? Masyarakat itu secara nyata kejadiannya itu ya Jadi seperti itu Tujuannya itu menyampaikan hal yang baik dan juga perlu dibuktikan dengan bukti-bukti yang nyata dan juga masuk akal Baik Mungkin untuk materi pembelajaran kali ini Cukup sekian ya Jangan lupa setelah ini kalian kerjakan soal-soalnya ya Bapak ambil soalnya itu dari materi yang tadi Bapak sampaikan ya Jadi kalau yang menyimak videonya dengan sama Pasti kalian dapat gampang sekali untuk dapat nilai 100 ya Gampang sekali Ya untuk pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sampai disini Jangan lupa selalu jaga kesehatan terutama di masa pandemi ini ya Kita harus selalu menjaga kebersihan kita dengan cara mencuci tangan Memakai masker dan juga menjaga jarak aman dengan lingkungan masyarakat Artinya kita jangan selalu berkerumun ya Karena itu kan membahayakannya Ya Bapak akhir sampai disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selalu semangat dalam belajar dan meraih cita-cita Terima kasih telah menonton!